Berikutnya saudara seorang perempuan mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat disiram air panas oleh suaminya sendiri. Polisi kini masih mengejar pelaku. Di rumah inilah Septiani dan anaknya mengalami luka di sekujur tubuhnya akibat disiram air panas. Pelakunya tak lain merupakan suaminya sendiri. Menurut warga desa Gunung Sari Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat ini, keduanya terlibat cek cok setelah ia menghubungi pelaku untuk menitipkan anaknya lantaran korban akan bekerja di Jakarta. Kata saya gini menitip anak, kata dia iya nanti diambil. Dia bilang dulu ke orang tua, boleh enggaknya anak diambil. Kata saya yaudah. Nah pas malam jam 8 dia datang ke kamar masuk kunci pintu. Terus dia, mana surat cerai itu? Ya saya kasihin. Udah dikasihin, tanah tangan, tanah tangan balik lagi. Udah balik lagi ke kamar, balik lagi. Nampar saya ini yang sebelah kanan, udah nampar, balik lagi dia ambil termos, air panas. Menurut korban, selama 6 tahun berumah tangga, baru kali ini ia mendapatkan tindakan kekerasan dari sang suami. Korban dan pelaku diketahui akan bercerai dan sudah tak serumah lagi selama 25 hari terakhir. Saat ini korban telah melaporkan kasus ini ke polisi yang kini tengah mencari keberadaan pelaku. Anggari Adi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.